Apa kelebihan dari sepatu ini sehingga sepatu ini walaupun sepatu tua tapi ternyata harganya terus bisa melonjak sekitar 600 hingga 700 dolar menjadi 1.500 Air Jordan 1 Chicago Yang pertama adalah sensasi Jadi hype itu adalah sensasi dikali histori pada saat itu Jordan bukan pilihan nomor 1 Yang nomor 1 adalah hakim oleh Juwan di tahun 1984 dipakai oleh Jordan dan Jordan sempat warnanya dilarang Jadi ada semangat pemberontak disana Penasaran ya sama video ini? Tapi sebelum nonton please subscribe dulu dan subscribe ini akan mendapatkan pahala karena mendorong gue menjadi kreator yang lebih baik lagi Enjoy ya! Hai subs 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 Kali ini gue akan membahas sebuah sepatu yang buat gue kaget Kenapa? Karena dalam waktu 1 minggu kurang dari 1 minggu bahkan Sepatu ini mengalami pelonjakan harga yang luar biasa Dari rata-rata dijual di harga pasar di dunia Sekitar 600 hingga 700 dolar Amerika Serikat Sekarang melonjak menjadi 1.500 Dan itu untuk ukuran gue di US 10, US 10.5 Pelonjakan juga terjadi di sese-sese yang lain Berarti dalam waktu kurang dari 1 minggu Tiba-tiba sepatu ini menjadi begitu hype kembali Karena ini sepatu yang sudah cukup lama Sepatu ini ada di masyarakat dan banyak yang sebenarnya udah tau Tapi kenapa harganya tiba-tiba kemudian melonjak dengan drastis Ini yang dikatakan adalah hype Nah definisi hype itu apa sih? Formula-nya hype itu apa? Dan gue sudah menciptakan bagaimana memformulasikan hype dengan hitung-hitungan Dan juga akan gue lebih bahas lagi Lebih dalam apa kelebihan dari sepatu ini Sehingga sepatu ini walaupun sepatu tua Sepatu yang udah jadul Tapi ternyata harganya terus bisa melonjak Dan ternyata ini adalah sepatu legendaris Dan menjadi sepatu kesukannya Michael Jordan Sepatu ini adalah Air Jordan 1 Chicago Ini adalah Air Jordan 1 Chicago gue punya Yang dirilis di tahun 2015 Gue sudah punya ini dan menjadi salah satu koleksi kesenangan gue Tapi kenapa sih sepatu ini tiba-tiba melonjak harganya? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena episode dokumenter The Last Dance Yang tayang di Netflix Kejasama antara Netflix dengan ESPN Dimana di episode kelima diceritakan bahwa ternyata Sepatu ini mempunyai kenangan yang luar biasa Kenapa sih kenangannya? Oke, akan gue ceritain dulu Sambil gue bersih-bersih ya Bersih-bersih sepatu adalah salah satu terapi gue Untuk menghilangkan penat dan juga untuk menghilangkan jenuh di rumah Apa yang harus disediakan pada saat bersih-bersih sepatu? Kalau mau bersih-bersih sepatu Siapkanlah sikat Tentu ada dua macam sikat Ini sikat yang halus Dan juga ini adalah sikat yang lebih kasar Kenapa? Karena sikat yang halus Untuk di bagian yang lebih halus kulitnya di bagian atas Premium brush sikatnya jauh lebih halus Dibandingkan dengan sikat yang kasar Kasar ini untuk bagian bawah Nanti gue juga mau bersihin bagian bawah Dan juga bagian-bagian dari soul Nah, terus kemudian siapkan air Air ditaruh di tempat saja Kecil seperti ini, ini tempat gue Disini adalah air Air biasa, air dari keran Bukan air-air mineral atau air minum Dan juga siapkan sabun Nah, sabunnya apa, terserah Kalian mau pakai sabun apa yang kalian percaya Dan gue percaya satu sabun ini Nah, gue akan cerita sambil gue bersih-bersih sepatu ya Jadi, pada saat di episode The Last Dance Di episode kelima Itu diceritakan mengenai Bagaimana seorang Jordan Menjadi sebuah ikon kultur Di seluruh dunia Dan ternyata sepatu itu Menjadi bagian besar Di dalam kehidupannya Jadi, ternyata Jordan itu Bukanlah fans dari sepatu Atau perusahaan Nike Jadi, ternyata Jordan itu Dulunya Pas ditanya Apa sih sebenarnya Perusahaan sepatu Yang Jordan Kepingin dibuatkan sepatunya Ternyata Jordan milih Adidas Jadi, karena pada saat itu Adidas sedang Jaya-jaya banget Nike pada saat itu Belum sebesar Adidas Dan Jordan lebih memilih Adidas Nah, pada saat itu Industri sepatu Maupun juga culture sepatu Tidak seperti sekarang Karena pada saat itu Pemain NBA rata-rata Pake sepatu Converse Ada Magic Johnson Pake sepatu Converse Kemudian ada Larry Bird Juga pake sepatu Converse Dan pada saat itu Sepatunya Tidak seperti sepatu Jaman sekarang Sepatu pemain basket Di masa itu Untuk para pemain NBA Adidas adalah sepatu putih Yang biasa Nah, Jordan itu tidak mau Signing Atau mempunyai deal Dengan Nike Kenapa? Karena dia belum percaya aja Sepatu Nike Kualitasnya Untuk main basket Karena pada saat itu Nike lebih terkenal Dengan sepatu lari Atau track Atau running shoes Pada saat itu Kenapa sih Adidas Kemudian melewatkan Kesempatan yang begitu besar Untuk mengontrak Jordan Karena pada saat itu Adidas dikatakan Belum siap Untuk memproduksi Sepatu buat Jordan Dikarenakan Mungkin juga Ada alasan besarnya Di tahun 1978 Jadi beberapa tahun Sebelum Jordan itu Masuk ke dalam NBA Pendiri Adidas Meninggal Mungkin sedang terjadi Goncangan Di dalam internalnya Sehingga Adidas Yang pasti Gue yakin Adidas Nyesel banget Kila kesempatan ini Adidas Kemudian melewatkan Kesempatan ini Tapi ada juga Kandidat 2 Adalah Converse Jadi Nike ini Masih dianggap Sebagai underdog banget Kenapa Converse? Karena pada saat itu Ada sepatu-sepatu Yang dipakai oleh Legenda-legenda Dimana Jordan Pengen seperti mereka Seperti Lady Bird Dan juga Magic Johnson Yang pakai Converse Tetapi pada saat Pembicaraan lebih lanjut Antara Jordan Dengan Converse Dan juga Jordan Dengan Nike Ternyata Converse Tidak memberikan Deal semenarik Deal dari Nike Nike percaya banget Dengan potensi Jordan Dan Jordan akan menjadi Icon Padahal pada saat itu Jordan bukan Pilihan nomor 1 Jadi kalau ada Urutan dari NBA Draft Yang dipilih Yang nomor 1 adalah Hakim Olajuwon Di tahun 1984 Jordan itu adalah Pilihan ketiga sebenarnya Jadi bisa dikatakan Tiga terbaik Bukan Peringkat pertama Nah tapi Nike percaya banget Karena potensi Jordan Sehingga ditawarkan Deal yang sangat luar biasa Nah kemudian Sudah sama Nike Berarti Adidas Melewatkan kesempatan Converse juga Melewatkan kesempatan Kemudian sekarang Kenapa bisa jadi Sepatu yang ini Nah di tahun 1984 Pada saat itu Jordan tidak langsung Memakai sepatu ini Jadi pada preseason Benar di Vlog gue Ada pertanyaan Loh kok Sepatu yang lu bahas Itu sebelum yang ini Kenapa sih Kemudian ini menjadi Menarik banget Kujitan historinya kan Jordan pakai ini Benar Jordan pakai ini Tapi Jordan pakai ini Di All Star tahun 85 Nah Tetapi warna ini Warnanya ini Itu ada di Sepatu Nike Airship Yang sekarang kemudian Fotonya bermunculan Di luar Nah Nike Airship Dipersiapkan Untuk Jordan Adalah Hanya untuk Sebagai sepatu Pengganti sebelum Desain yang ini Dan juga Warna yang disetujui Keluar Nah kalau mau dihitung Berarti Airship itu adalah Air Jordan Minus 1 Ini adalah Jordan 1 Airship adalah Pendahulunya Nah kenapa Dilarang pada saat itu Gue katakan kan Sebelumnya ada Alasan keselamatan Dan juga yang Alasan kedua Karena gue tidak bahas Di vlog sebelumnya Adalah alasan Peraturan NBA Jadi pada saat itu NBA Mewajibkan Untuk Para Pemain Untuk mengikuti Aturan seragam Yang telah ditetapkan Misalnya gini Aturan seragam Chicago Bulls itu kan Warnanya merah Putih hitam Nah tetapi Dominasinya adalah Putih merah Jadi pada saat itu Tidak boleh Kemudian menggunakan Warna yang terlalu Melenceng jauh Dari Warna seragam ya Beda banget Sama kehidupan Dari pemain NBA Dan juga peraturan NBA Jaman sekarang Yang sudah Sangat-sangat Fleshy Sangat-sangat Kemudian segar Di mata Peraturan-peraturan itu Sebenarnya banyak ditabrak sekarang Tapi pada masa itu Karena Chicago Bulls Warna putih dan juga merah Jadi haruslah Dasarnya warna putih Untuk seragam Kandang ya Di homenya Dan untuk Seragam Di tandang Atau di away-nya Dominasinya adalah Warna hitam Putih dan juga merah Jadi sepatutnya disiapkan Sebenarnya adalah Warna merah hitam Dan juga warna Putih, merah, hitam Tetapi putih, merah, hitam Itu bukan warna yang ini Warna yang mana putih, merah, hitam Yang dipersiapkan pertama kali Yang disiapkan pertama kali Sebenarnya adalah Warna hitam ini Ini Untuk kandang Dan juga warna Ini Sebenarnya Black toe Yang disiapkan Untuk tandang Jadi sebenarnya warna Chicago ini tuh Muncul paling belakang Sebenarnya ya Ini muncul paling belakang Karena Dari hasil Buku-buku yang udah gue baca Nike Dan juga salah satu representatif Olahragawan Merepresentasikan Jordan Pada situ Mau pilih Jordan Menyiapkan sepatu ini Dua-duanya Nah Itu adalah alasan dari seragam Dan juga warna Sekarang alasan Keselamatan Jadi gini Sepatu ini tuh memang Sepatu yang sakit banget Kalau dipakai bermain basket Ini terbukti Bukan hanya para pemain basket Gue yakin para pemain basket Disini tuh setuju banget Kalau sepatu ini tuh Tidak seenak dari sepatu-sepatu lainnya Itu gue udah yakin banget lah Karena gue juga pakai buat jalan Sebenernya sepatu ini Itu tidak terlalu enak Kalau dibandingkan dengan teknologi-teknologi lain Dari sepatu yang ada Tetapi sepatu ini Mempunyai sebuah Apa ya Sebuah nilai-nilai Yang tidak tergantung di sepatu lain Nah jadi Jordan itu Dia pernah mengaku Bahwa sepatu ini kan dikeluarin Tahun 84 Akhir Kalau tidak salah ya Kemudian menjadi Begitu luas Dipakai masyarakat Karena dijual pada tahun 85 Nah itu adalah Jordan pertama Nah kita kan gak tau Ada Jordan kedua Jordan ketiga Jordan keempat Jordan kelima Sampai seterusnya Sampai sekarang juga masih ada Nah di musim berikut ya Jordan pakai sepatu ini Yaitu di musim 85 Dan juga 86 Tapi baru dipakai beberapa game Dia langsung cedera Pakai sepatu ini Dan melewatkan 64 game Tidak bermain Jadi sebenarnya sepatu ini Itu bukanlah sepatu yang benar-benar Fit untuk dipakai main basket Karena itu gue katakan Alasan keselamatan Dan kemudian Nike itu Mengeluarkan edisi terbarunya Dan juga edisi yang Lebih Baiknya gitu ya Di improve teknologinya Jadilah Jordan 2 Tapi karena ini masih bagus Dikawinkanlah Jordan 1 Dengan Jordan 2 Dikatakan Jordan 1,5 Yang sekarang harganya Tidak terlalu laku Tetapi dari segi kenyamanan Dan juga dari segi teknologi Itu lebih baik Dibanding dengan sepatu yang pertama Nah itu sejarah singkat ya Mengenai kenapa sepatu ini Menjadi begitu hype Dan lagi Ditambah Kenapa gue katakan tadi Ini adalah sepatu Kesaikanan Michael Jordan Jadi pada saat Michael Jordan Sedang dilema banget Mengenai Kistur-kistur internal Yang terjadi di Chicago Bulls Tahun 98 Kemudian Michael Jordan Kalau kalian belum tahu Michael Jordan itu Menganggap tempat Yang dianggap Sebagai paling Sakral Paling suci Paling Besar Secara Image Kalau main di sana Berarti Kamu udah keren banget Dia itu menganggap bahwa Madison Square Garden Yang menjadi kandang New York Knicks Adalah Tempat yang paling Dikatakan Dikatakan nih Adalah Mekahnya Itu gue putip Dari film The Last Dance Dikatakan adalah Mekahnya Dari Para pemain basket Terutama Di mata dia Jadi pada saat Di tahun 98 Yang Kemudian sedang Terjadi kekisruan Internal Menjadi konsumsi publik Apakah Jordan akan pensiun Setelah Musim tahun 98 Di pertandingan terakhir His final game Di Madison Square Garden Jordan memakai Sepatu ini Padahal Sepatu ini Adalah Sepatu 15 tahun silam Itu kan tahun 98 Sepatu ini kan tahun 85 Berarti udah 13 tahun Sepatu itu Jadulnya Nah pada saat itu Jordan sudah mempunyai Jordan 13 Yang Secara teknologi lebih bagus Secara keamanan juga Pasti lebih aman Secara model juga Lebih modern Tetapi kemudian Jordan pakai Sepatu ini Untuk Membuat kesan Ini kesan terakhir Kalau dia ingin diingat Sebelum dia pensiun Apa yang ingin diingat orang Dari penampilan dia Dia pilihlah sepatu ini Dan dikatakan Juga gue baca di autobiografinya Ternyata Jordan ini Istri Jordan Kemudian pada saat itu Menemukan sepatu ini Terus lagi bersih-bersih Tadinya Jordan itu Nggak mau pakai untuk bermain Kenapa? Karena Jordan itu Bermain dengan sepatu ini Dia katakan Di sepanjang permainan Dan juga setelah permainan Kakinya berdarah Karena sepatu ini tidak nyaman Kedua karena kesempitan Itu adalah sepatu yang sudah 13 tahun Berarti kaki Jordan Tahun 85 Kalau tidak salah sebesar 12,5 US Kemudian seri berkembangnya Umur Kaki Jordan Michael Jordan juga Kemudian bertumbuh Jadi kaki Jordan Di kaki sebelah kiri Kalau tidak salah itu Gue tadi baca Di kaki kiri ukurannya US 13 Di kaki kanan Ukurannya US 13,5 Jadi fun fact adalah Kaki Jordan yang kiri Dan kaki Jordan yang kanan Ukurannya tidak sama Beda setengah ukuran Nah kemudian kaki yang berukuran 13 Harus dimasukkan Dengan pasak ke kaki yang ukuran Sepatu berukuran 12,5 Karena sepatu itu adalah Sepatu yang benar-benar dipakai Jordan 13 tahun yang lalu Jadi itu adalah legacy Yang ditinggalkan Jordan Oh dia pengen banget Penampilan terakhir Sebagai legacy dia Peninggalan dia Orang mengingat dia dengan sepatu yang Membuat dia Sungguh terkenal Dan juga membuat dia Sungguh ikonik Di mata orang lain Jordan itu sebenarnya gak suka Sama warna Merah Putih hitam Kenapa? Karena gue juga baca Di buku-buku Dan juga gue kutip Dari berbagai artikel Ternyata jorah itu menganggap Bahwa warna merah ini Dan juga warna hitam Adalah warna dari musuh kebuyutan Pada saat di college Kalau tidak salah Namanya NC State Nah dia kan di North Carolina Warnanya adalah putih biru Biru muda Nah musuh kebuyutannya Pada saat di college Adalah Merah Hitam Jadi dia tuh gak suka warna ini Nah masalahnya adalah Peraturan NBA Yang kemudian tidak dapat Digaguh-gugat Adalah peraturan seragam Jadi selama Chicago Bulls Tidak mengganti warna dari Merah putih hitam Maka itulah kira-kira Warna yang harus dipakai Jadi sepatu ini mengubah paradigma Oh ternyata Sepatu itu bisa Menjadi sebuah representasi Dari nilai-nilai yang ditransfer Dari sang pemain Atau juga nilai-nilai Ditransfer dari brand Yang kemudian menangginya Mengubah paradigma orang Ternyata sepatu itu Bukan hanya sebagai alas kaki Tapi sepatu itu Adalah sebagai simbol status Yang kemudian sampai sekarang Kita tahu dengan Nama Hype Nah Apa sih hype? Kenapa selatu ini hype? Gampang Gue jadi sudah memikirkan hype Karena gue tiap hari Melihat barang hype Dan gue belajar mengenai hype itu Nah subs Gimana? Enjoy gak dengan konten-konten Di channel ini? Nah Tidak hanya memberikan Tontonan yang seru Tetapi juga channel ini Akan memberikan Giveaway-giveaway Yang seru juga Gimana caranya? Biar gak ketinggalan giveaway Gampang Buka Instagram kalian Scan barcode ini Ini adalah Barcode Instagram gue Terus di follow Kenapa? Karena setiap giveaway Akan gue umumkan di Instagram Dan pemenangnya Juga akan gue umumkan Di Instagram Hype itu apa sih? Hype itu adalah sebuah Hasil Yang didapatkan Dari formulasi yang simple Yang pertama adalah Sensasi Jadi hype itu adalah Sensasi Dikali history Atau story Kemudian dikali Limitasi Pada saat faktor-faktor Sensasi Limitasi History Atau story Ada dalam sebuah produk Maka produk itu akan hype Contohnya Sekarang seperti ini Produk ini Adalah produk hype Kenapa? Karena mempunyai sensasi Pada saat itu Dipakai oleh Jordan Dan Jordan sempat Warnanya dilarang Sensasi Itu dijadikan Sebuah marketing tools Bagi brand Nike Untuk menggembuskan Story Ke masyarakat Bahwa ini sepatu Tidak bisa dipakai Karena gini-gini-gini Jadi ada semangat Pemberontak Di sana Mungkin cocok dengan Keadaan pada masa itu Politiknya Nah Sensasi juga bisa berarti Gimik Gimik marketing Misalnya Ada sebuah peluncuran Terus Tiba-tiba yang ngantri Ribuan Wah Ribuan orang Memenuhi jalan Itu menurut gue Bisa jadi benar Memang benar-benar orang Se-niat itu beli Bisa juga Bagian dari marketing Gimik Jadi memang Antriannya dibuat kecil Atau mungkin Produknya dibuat Sedikit Di toko-toko tertentu Dan disebar ke toko-toko banyak Jadi antriannya terlihat besar Atau juga Misalnya Pada saat kamu datang Kamu harus pakai Sepatu Jordan juga Atau kamu datang Kamu harus pakai Kemudian Kamu tidak boleh Keluar Keluar toko Tanpa sepatu yang kamu beli Dan kamu pakai Biar gak ada reseller Itu kan marketing gimmick Bisa juga Kemudian Influencer yang pakai Misalnya Satu sepatu dipakai Bintang besar Kita katakan Misalnya Sepatu ini dipakai oleh Michael Jordan Sepatu ini dipakai oleh Bintang Kalau sepatunya Si Travis Scott Dan Air Jordan Mon Dipakai Adam Levine Adidas Easy Banyak dipakai Kanye West Kalau ini dipakai oleh Virgil Ablo Dipakai oleh Bintang besar Seperti itu Nah itu kan meningkatkan Dari sensasi Yang ada di tengah masyarakat Mengenai hype-nya Nah kemudian Hype-nya ini Dikali dengan History atau Story Nah misalnya Kalau sepatu ini Sepatu ini kan Story-nya jelas Sepatu pertama Michael Jordan Dan ternyata Michael Jordan tuh Gak mau sama Nike Michael Jordan gak suka Dengan warna ini Michael Jordan Pas sakit pakai warna ini Tapi Kemudian Michael Jordan Bisa bermain apik Bisa bermain keren Dengan sepatu ini Kan ada story-nya disana Story itu bisa juga History Nah history bisa juga sejarah Bagaimana sampai sepatu tersebut Ada dan juga Diterima oleh masyarakat luas Perjuangannya cukup panjang Seperti Kalau history Kita harus belajar Juga history supreme Hingga supreme menjadi Brand yang besar sekali Kita akan bahas itu Di kesempatan lain Dan yang ketiga adalah Limitasi Jadi sesuatu yang Banyak di pasaran Dan mudah mendapatkannya Itu sudah pasti Tidak akan hype Jadi sepatu itu harus Dilimit Hingga hanya Kalangan tertentu Atau orang dengan Akses tertentu Atau orang dengan Uang tertentu Yang bisa membelinya Maka itu akan hype Kemudian Nah sebenarnya Kalau dibilang Wah berarti orang-orang Kaya doang dong Yang bisa beli sepatu hype Sebenarnya tidak juga Kenapa Karena sepatu ini Pada saat Dijual oleh Retailer Contoh lah Nike Atau brand-brand lain Supreme Jual ke Masyarakat luas Retailer Harganya itu hampir-hampir Sama dengan harga-harga biasa Sepatu ini itu Kalau dijual Seharga 160 dolar Atau sekitar Berapa 2,8 juta Sekarang Tapi kemudian Di tengah Pasar Sepatu ini menjadi hype Karena dari tangan ke tangan Tangan ke tangan Orang begitu menghargai Sepatu ini Hingga kemudian Orang banyak mengambil Keuntungan Dari sepatu ini Makanya Sepatu ini Menjadi hype Tetapi Kalau dikatakan Harga jualnya Sama Sama harga jual lain Nah makanya Ini tergantung Hoki-hokian Bisakah kemudian Kita mendapatkan hoki Dari undian Yang dapat disana Nah hype itu Adalah Sebuah Tools ya Atau alat Yang digunakan brand Sejak tahun Tepatnya gak tau Tahun berapa Tapi kalau dikatakan Kapan Mulai populer Menjadi sebuah marketing tools Yang wajib dimiliki oleh brand Sejak tahun 2013 Pada saat itu Sudah mengerti Bagaimana cara Untuk membuat Sebuah brand Walaupun kecil Tapi Dia bisa hype Kenapa Karena itu tadi Ada sensasinya Ada storynya Ada juga limitasinya Pertanyaannya Apakah semua brand Punya ketiga hal itu Enggak Ada yang punya Kalau gue katakan Air Jordan 1 Tepatnya Air Jordan 1 ya Atau Jordan Secara lebih besar Punya sensasi Punya story Punya limitasi Rata-rata Terlebih Air Jordan 1 Tapi kalau brand lain Ada juga yang hanya punya story Punya sensasi Enggak punya limitasi Banyak Yang cukup kontroversial Ada juga brand Yang punya Story Dan juga punya limitasi Tapi enggak ada sensasinya Itu juga banyak Padahal Produknya bagus Tapi kurang gitu hype Padahal ada storynya Ada historinya Ada limitasinya Itu juga banyak Ada juga brand yang punya Sensasinya Ada punya limitasinya Tapi enggak ada storynya Nah itu biasa brand-brand Dengan produk-produk yang Kekinen banget Nah itu pengertian ini ya Pengertian hype Semoga ini kan Bisa memberikan kalian Pencerahan lah ya Mengenai apa itu Industri hype Dan juga sepatu ini Menjadi sepatu yang Benar-benar Meningkat Karena Sekarang Jordan sedang diputar Dan semakin orang sadar Akan betapa besar History Yang terkandung dalam sepatu ini Oke I hope you guys like it Kalo mau dibuatin video lain Sambil cuci sepatu Atau mau dibuatin video lain Sambil ngerawa sepatu Yang tadi gue katakan Kalo mau yaudah Please komen di bawah Dan gue sangat menghargai Interaksi dengan kalian Thank you guys Terima kasih telah menonton!